Oke, ini dari tadi kan udah dengerin ya pertanyaan-pertanyaan dari sosial media gitu Tapi kan tentunya dari tadi kesannya kayak maaf banget pak pencitraan, maaf ya pak Karena disini kan kita lagi cari presiden, bukan puceng, apalagi penyair, apalagi yang cuma janji-janji manis doang Lagi rame nih di sosial media pak, kemarin banyak yang namain dirinya itu humanis atau humanis Atau gimana ya, gak tau cara bacanya, ngeluncurin website yang namanya have a nice day Oh suaranya dari sana, oke nah websitenya tuh aku juga sempet buka ya, emang itu gemes dan lucu banget Dan udah sampe trending topik juga nih pak di twitter Nah gimana nih bapak melihat atau memandang fenomena anak muda yang berpolitik dengan cara-cara yang menyenangkan dengan fun gitu Gini teman-teman, ketika humanis itu muncul, saya ketika mendengar dan melihat waktu itu saya sedang di perjalanan Saya terharu sekali melihat itu, kenapa saya terharu? Karena mereka-mereka yang melakukan ini tidak pernah berjumpa dengan saya Mengerjakan itu tanpa menunjukkan dirinya pada saya Tanpa menunjukkan kepada semua yang bekerja Mereka hanya melakukan itu menurut mereka itu demi kebaikan dan membuat proses politik itu jadi pop Jadi bisa menjangkau anak-anak muda, itu ketika muncul humanis Saya ingin sampaikan terima kasih, terima kasih dan terima kasih pada humanis Apresiasi Lalu ketika saya lagi di Ambon, lagi di Ambon Tau-tau lagi di desktop teman-teman media Pak Anies ada videotron yang dipasang di Jakarta Terima kasih Saya lihat itu, videotron itu Saya bilang Masya Allah Kenapa? Karena saya tahu videotron itu tidak murah Videotron itu lain dengan memasang sesuatu yang dipasang di HP Ini dipasang itu berarti urunan, iuran Dan mereka mengerjakan itu tanpa terlihat Teman-teman, begitu saya mendengar itu lagi Saya terharu tapi ini mengingatkan saya Apa yang mengingatkan? Bahwa Republik ini memang didirikan oleh orang-orang yang bekerja dengan ikhlas Republik ini pertahankan oleh orang-orang yang ikhlas Dan hari ini kita masih menyaksikan Ibu-ibu kita masih melahirkan orang-orang ikhlas untuk Republik ini Keluarga-keluarga kita masih mendidik orang-orang ikhlas pejuang seperti ini Dan saya belum pernah jumpa dengan mereka secara langsung Dengan teman-teman humanis itu Tapi saya meyakini bahwa mereka membawa gagasan baik Lalu muncullah, kapan? Dua hari lalu mungkin Website Have a nice day Itu adalah unthinkable line Apa unthinkable line? Itu satu baris yang tak terfikirkan Bagaimana kalimat have a nice day bisa dijadikan sebagai have a nice day Betul gak? Itulah kekuatan anak muda Mampu melihat yang tak terlihat Apa kekuatan anak muda? Kekuatan anak muda itu pada kebaruannya Loh kata have a nice day itu udah ratusan tahun, puluhan tahun kita tahu Tapi tidak pernah ada yang membayangkan menjadikan sebuah kesatuan Yang mengirim pesan satu nama dengan pesan have a nice Kreativitas memang tanpa batas Dan anak-anak muda memiliki kreativitas itu Dan saya ketika lihat website-nya Website-nya itu bagus sekali, visualnya bagus Kemudian konsepnya bagus Mampu mempresentasikan gagasan dengan bagus Website itu membuat minder website manapun yang ada di Indonesia hari ini Ya, jadi salut sekali Dan saya sama Gus Imin itu Kalau ketemu geleng-geleng aja menyaksikan ini semua Geleng-geleng semua Dan ini artinya apa teman-teman? Kekuatan kolaborasi Kan ini bukan digerakkan satu orang bukan? Mereka bukan penguasa sepertiga perekonomian Indonesia Oke? Tapi mereka pemilik masa depan Indonesia Mereka memiliki kreativitas Mereka bisa kolaborasi Dan menghasilkan karya-karya yang dahsyat Dan ini membuktikan Anak muda menawarkan kebaruan Anak muda menawarkan masa depan Anak muda tidak menawarkan masa lalu Dan ini yang muncul dari Have a nice day, dari humanis Saya salut, saya hormat Dan yang tidak kalah penting Saya percaya Mereka akan dicatat Dalam sejarah modernisasi demokrasi Indonesia Sebagai faktor pengubah yang dahsyat Jadi Ini yang menjalani anak muda juga ini Drone, drone ini bisa Drone lewaran Ini motor-motor terus ya Mantap Dan ternyata yang bikin website Have a nice day juga ada disini Mana? Cuma tebak sendiri lah ya orangnya yang mana Rahasia pokoknya Pokoknya keren banget Bisa kali kasih tepuk tangan Emang Emang anak muda yang kreatif Emang anak muda yang kreatif gitu Terima kasih tos Terima kasih.